caranya tadi yang paling gampang seperti itu ya teman-teman jadi jangan posisi rata terus dipasang ditarik dari samping itu akan berat karena tertahan oleh pegas oke jadi ya ditekuk dulu baru dipasang terus diluruskan jika terlalu bawah dari sini dicungkil menggunakan obeng kalau terlalu atas dari sini dipukul menggunakan apa saja benda yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Mito Motor kali ini kita akan melihat teman-teman kebetulan di tempat saya ada yang lagi PKLan ini tiga anak ya yang ini Ridho terus yang itu Sulis terus satu lagi Ilham nih yang keribu Ham, mana pertama Ham? langsung nah Ilham dulu coba cara memasang kampas kita lihat seberapa kemampuan Mas Ilham ya untuk kemasangan kampas ya mafixion belakang coba kita lihat 51 detik belum selesai lihat caranya teman-teman nanti saya setelah ini akan kasih tahu caranya yang lebih ringan pada teman-teman ya oke Mas Ilham sudah ini sudah palunan lelum letik Ham bisa jadi yang bisa cukup cukup buka deh buka deh buka deh ganti Ridho sok doh sok doh mana doh sok doh pasang doh bismillah sebelum pemasangan bismillah doh kita lihat kemampuan Mas Ridho sampai dimana untuk memasang kampas rem bagian belakang ini caranya kita caranya lihat caranya seperti itu kalau Mas Ridho berarti satu-satu ini sebenarnya cara pemasangan seperti ini susah karena yang satunya lagi biasanya akan tertarik oleh perl cicing dudit ham ngeriung ham bareng ham aduk bareng pendiri yung waksip buka deh buka deh ganti sulis enak yang bisa berapa bulan ganti senior paling senior sulis ini paling senior PKL sudah 3 bulan genap genap enak bulan paling senior cepet atuh waktu alah masang perna nage pasang perna bantuan ham itu cara masang perna yuk awal tadi sip caranya begitu aduh dok enjir setik deh gagal ayo maki maaf alah alah takut kelam ngelang tidak tenang cantik tadi kita di video kelihatan tenang sing jong john kalau menunggu sehingga rampung karena di videokin ini anak PKL paling lama tapi paling lama sama juga dalam pemasangan aduh diketawain list belum selesai juga cari carikan list carikan list berodak list terlihat sudah asik terlaku di kewato atuh eh ulang kalah hadiah karena Mas Suli sudah menyerah jadi sekarang akan ya kamera cekal eh taham mana cekal kameram di Elis kadi Elis cara nalih sampeh gampang lijum-jum maya Jum ngeserang di jam-jum begini teman-teman cara pemasangan kampas yang paling benar bukan paling cepat semua pemasangan benar tetapi yang paling cepat seperti ini jangan rata seperti ini pada saat pemasangan itu harus ditekuk tepuk nah seperti ini terus ditekan sedikit terus ditrek seperti ini tinggal nyari obeng dari sini di itu di cungkil nah seperti ini ah tuh selesai seperti itu Bro disulis oke barangkali teman-teman juga masih kesusahan dalam pemasangan kampas itu caranya tadi yang paling gampang seperti itu ya teman-teman jadi jangan posisi rata terus dipasang ditarik dari samping itu akan berat karena tertahan oleh pegas oke jadi ya ditekuk dulu baru dipasang terus diluruskan jika terlalu bawah dari sini dicungkil menggunakan obeng kalau terlalu atas dari sini dipukul menggunakan apa saja benda yang ada oke seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe nya ya supaya tidak ketinggalan untuk video-video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif so pasang dong